dengan karir Uwin Syarif Bidadu Jakarta Ibu Arti Harini, Puskita MPSI. Yang saya hormati juga Bapak Muhammad Sohibusiri yang telah menyampatkan waktunya untuk memberikan materi pada webinar pada hari ini. Setelah saya banggakan para hadirin yang telah berkesempatan hadir dalam acara karir support program yang ketiga. Alhamdulillah, berdua syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menilai ilmu dan melalui sumber kita yang luar biasa ini. Meski harus melaksanakan secara online, semoga kita tetap lihat selalu. Tidak lupa junjungan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jamaian cahil yang menjadi jamaian terang menerang seperti saat ini. Nah, acara ini merupakan rangkaian acara dari karir support program yang disenggarakan oleh Pusat Karir UIN Syarif Bidadu Loh Jakarta. Webinar series ketiga ini mengusung tema excellent CV and convincing interview. Selanjutnya, perkenalkan nama saya, Nia Dwi Nintias, jurusan ekonomi pembangunan yang selaku pembawa acara dan sekaligus moderator pada hari ini. Nah, agar webinar pada hari ini berjalan dengan baik dan khidmat, ada baiknya kita awali dengan mucakan basmala. Selanjutnya, mari kita dengarkan sanggupan dan arahan dari koordinator pimpinan karir yang juga merupakan PIC dari Sari Support Program kepada Ibu Artiani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad u'ala alih sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, Kepala Pusat Karir UIN Syarif Bidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Koordinator Pusat Karir. Yang saya hormati dan banggakan narasumber kali ini, Mas Sohibu Siri. Kemudian tentunya, Segena Panitia dan juga para peserta yang alhamdulillah hari ini sudah berkesempatan hadir sama-sama di ruang online kita untuk acara Karir Support Program. Pada kesempatan ini, kita berada di karir support program yang ketiga dengan tema Excellence CV and Convincing Interview. Ini adalah salah satu program yang digegas oleh pusat karir dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan juga pengalaman juga keterampilan bagi para mahasiswa dan alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah teman-teman narasumber kali ini Mas Sohib ini sebenarnya sudah alhamdulillah pernah mengisi juga webinar terkait Australia Award Scholarship beberapa waktu yang lalu. Jadi beliau ini sudah tidak diragukan ketika sebelumnya sudah pernah sharing tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa AAS, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, berikut juga sharing tentang bagaimana studi dan tinggal di Australia. Maka alhamdulillah Mas Sohib mungkin saya menyapanya Mas Sohib saja ya, kali ini bersedia untuk membagikan ilmunya membagikan pengalaman yang begitu berharga terkait dengan bagaimana membuat CV yang ekselen, yang memang sesuai untuk bisa apply beasiswa. Begitupun halnya dengan tips-tips bagaimana menghadapi interview dengan baik. seperti itu, Insya Allah acaranya akan sangat berguna disimak baik-baik manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, atas nama Pusat Karir saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Sohib dan kepada rekan-rekan yang kali ini sudah berkesempatan untuk hadir. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, ini segaligus apa ya, sambutan dan juga tanda dari kami Pusat Karir untuk membuka acara Karir Support Program yang ketiga ini. Oke, selamat menikmati. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Artiani yang telah menyampaikan sambutannya. Oke, baik teman-teman. Mungkin saya sampaikan lebih dahulu ya. Teman-teman, gimana kabarnya? Kita santai saja ya. Gimana teman-teman? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke. Mungkin di sini aku akan menyampaikan menyampaikan CV dari Bapak Sohib Bapak pembicara kita untuk lebih kenal tentang pembicara kita. Oke, beliau itu adalah seorang manajer proyek dan ahli bahasa yang dengan keahlian dan pengalaman bertahun-tahun di tiga bidang berbeda yaitu dimension learning, lalu localization and translation, lalu yang ketiga adalah education and research. Nah, beliau juga merupakan beliau itu merupakan lulusan mendapatkan tanggungguan sejarahnya di jurusan sasal dan linguistik Inggris di Universitas Indonesia Istana Negeri Syarif Diatur, Jakarta. Nah, beberapa ini beberapa award yang pernah diraih oleh Bapak Sohibu Sirini yaitu penerima beasiswa bergengsi dari Australia, dari pemerintah Australia Federal yang diberikan pada 2013, lalu merupakan mahasiswa terbaik sefakultas Adap dan Humaniora Uni Syarif Diatur, Jakarta, lalu mendapatkan juara satu yang bakal ratu tingkat serjanan disemenggarakan oleh Fakultas Siknologi Uni Syarif Diatur, Jakarta. Nah, beberapa award yang lainnya tidak dapat saya sebutkan semuanya. Lalu, experience pekerjaan yang pernah Pak Sohibu Buri yaitu sebagai analitik linguistik project manager di Google Indonesia, lalu regional sebagai regional content reviewer di Amazon, dan beberapa work experience lainnya. Nah, beliau juga melanjutkan studinya sebagai mendapatkan pilar masa dikrinya di Australia National University, lalu melanjutkan lagi masa dikrinya di Australia National University juga untuk kedua kalinya. Oke, mungkin teman-teman juga mengikut ini ingin tahu ya gimana sih membuat CV yang banyak itu. Mungkin dari pengalaman dari kita pun juga salah satunya kayak, kenapa sih kok saya tidak dikrimah di beasiswa ini, padahal kita udah nge-prey-prey mulu kan di beberapa lembaga atau berapa kembali siswa, apa yang selalu dari kita, apakah dari CV-nya atau dari interview-nya. Nah, makanya kita akan ulas pada webinar pada hari ini, jadi mungkin teman-teman bisa siapkan catetannya untuk menyatakan beberapa ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Nah, nana sumber kita sudah hadir nih pada hari ini. Oke, langsung saja kepada Bata Sohibu kiri untuk menyampaikan selamat Halo, Pak Sohibu kiri Oke, sebentar, saya setting saya jadiin co-host enggak biar bisa presenting sudah co-host belum sudah pak Oke, suasana cukup jelas atau masih jelas enak, ya. Sorry, salah. Ada dua link, bukan itu yang saya maksud untuk dibuka. Baik, selamat siang semuanya. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu kembali dan berkolaborasi dengan Pusat Karir Bunda Jakarta. Sebuah lembaga yang menurut saya sangat strategis ya, karena bukan hanya untuk mahasiswa UIN, karena ini juga bisa diikuti oleh mahasiswa non-UIN Jakarta, karena akun dan informasi untuk acara-acara bagusnya berlaku untuk publik. Jadi ini sangat berguna buat sifitas akun UIN Jakarta dan juga buat publik. Senang sekali di siang hari ini tentu ada acara bagus, siang hari itu tantangan tersendiri, siang-siang, panas, ngantuk. Pusat karir sengaja ngetes kalau ada acara bagus dilaksanakan di siang hari biar teruji, mana yang beneran mau ikut, mana yang setengah-setengah ikut. 30 menit hilang, 30 menit hilang. Jadi kalau acara siang hari mengikuti dari awal sampai hari itu dipastikan memang pesertanya serius untuk ikut acara. So that's a good idea. Kali ini saya akan membahas tentang CV dan interview untuk scholarship. Jadi CV dan interview dua objek yang berbeda. Oke, pertama-tama harus dipahami bahwa saat ini sangat banyak scholarship provider bergensi yang menyediakan beasiswa luar negeri. Jadi wajar kalau kemudian minat untuk belajar di luar negeri dengan gratis. Jadi katakannya minat belajar di luar negeri dengan gratis. Kalau minat dengan bayar dari dulu. Kalau orang yang berpunya memang pengen sebuah kerja tinggal bayar. Tapi akses untuk belajar di kampus terbaik dunia untuk orang Indonesia secara gratis sudah tersedia. Tinggal kita mau berjuang atau enggak. Jadi ada banyak scholarship besar. Misalnya ini Australia Award Scholarship yang kebetulan saya dapatkan. Jadi saya melakukan master degree di Ibu Kota Australia lewat beasiswa Australia Award Scholarship yang biasanya dibuka awal tahun. Sekarang masih buka. Lalu ada, nah ini juga ada Chiffning. S2 di Inggris Raya. Ini satu tahun karena banyak kampus luar negeri yang mengizinkan master satu tahun gitu ya. Jadi semua kampus, tapi Inggris bisa. Australia sebagian bisa. S2 di 2 tahun, bisa juga 1 tahun ya. Sementara paradigma kampus di Indonesia S2 ya 2 tahun. Kalau ada Fulbright, S2 dan S3 di US. Karena ke Australia, ke Inggris, ke Amerika itu sudah ada jalan gratisnya gitu ya. Sudah ada jalan gratisnya. Tinggal diikuti. Kalian juga bisa cek informasi pendaftarannya dan persyaratannya di website masing-masing. Kalian tinggal di Google Search, Chiffning atau Fulbright itu langsung keluar informasi. Banyak informasi berada langsung keluar. Lalu yang lokal, yang Indonesia, yang tidak kalah bagusnya juga ada LPJP ya. S2 dan S3 lalu ada 5 ribu dokter. Itu di bawah Kementerian Agama. Itu juga untuk S3. Tapi S2 juga bisa. Jadi setidaknya ya ada 5 jalur atau 5 jalan yang teman-teman bisa pakai gitu ya. Untuk sekolah di luar negeri secara gratis. Jadi ibaratnya kalian belajar tapi dibayar sekian kali UMK Provinsi gitu. Bayangin. Ya kan nggak mungkin kalian dapat sekolahersip ke Australia atau ke Inggris tapi living cost-nya setara dengan UMR Jakarta. Nggak mungkin kan. Jadi ya pasti di atas itu. Jadi ibaratnya kalian membaca buku, kalian ke perpustakaan, kalian membuat makalah, main-main di kampus tapi dibayar sekian kali UMK. Itu juga salah satu mindset kita untuk rajin menjadi scholarship hunter. SH ya, scholarship hunter. Pansal rajin hukum tapi scholarship hunter. Ini juga salah satu. Slidenya belum terganti ya? Ya, belum. Itu salah satu motivasi penting ya untuk kenapa kita harus rajin-rajin mencari scholarship. Dan kalaupun sekali gagal, jangan berhenti di tengah gitu ya. Kapan lagi kalian bisa main-main ke perpustakaan, baca ini, itu, dan dibayar. Itu bukan membayar loh, dan dibayar. Jadi ibaratnya kalau kalian kerja untuk perusahaan ya kalian kerja untuk perusahaan dan dibayar senilai UMK atau UMR, tapi ini belajar di perpustakaan luar negeri dan dibayar sekian kali UMK. Itu salah satu mindset penting untuk ditanamkan. Jadi jangan sampai kemudian patah semangat ketika misalnya sekali dua kali melamar sekolah asing kegagalan. Nah, CV adalah salah satu langkah penting ya. CV adalah salah satu step penting atau pre-step penting untuk mengamankan jatah atau kuota sekolah asing tersebut. Nah, ketika CV-nya sudah bagus dan melewati proses berkas yang lain, maka langkah selanjutnya adalah interview. Jadi CV dan interview adalah dua hal penting. integral part of getting to a option. Jadi harus mempoles CV dan mempersiapkan diri untuk interview, tapi sebelum mendapatkan jatah untuk interview, tentu kita harus membuat CV yang bagus dulu. Nah, preparation adalah segalanya ya. Seperti yang pepatah Inggris bilang, if you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal membuat rencana, sejatinya Anda juga merencanakan kegagalan itu sendiri. Jadi, if you fail to plan, you plan to fail. Itu sangat kuat sekali pesan moralnya. Kalau Anda nggak bisa membuat rencana, kalau membuat timeline ini itu saja Anda nggak bisa, sebenarnya Anda sedang merencanakan kegagalan. Jadi jangan berhubung, ada miracle dari langit, kemudian Anda jiba-jiba dikasih scholarship, ada pak pos datang ke rumah Anda, it will not happen. If you fail to plan, you plan to fail. Nah, salah satu cara merencanakan itu adalah memahami scholarship yang kalian tuju, karena itu akan menentukan CV dan atau proses interview yang akan teman-teman jalankan. Jadi, understanding the targeted scholarship. Jadi, seperti yang saya bilang di awal, beasiswa-beasiswa besar, lima beasiswa besar yang saya tersedikan itu informasinya tersedia online. Jadi, tidak perlu ke kantor ke mana, tidak perlu ke kantor albadi, hanya untuk mendapatkan informasi. Everything is available online. Next, kenapa sih CV itu penting? CV adalah self-extension. CV itu kira-kira kita dalam bentuk kata-kata. Jadi, kita dalam bentuk kata-kata. Kan, wujud seorang manusia itu bisa secara fisik. Anda bisa dikenal orang karena pernah ketemu. Perah ketemu, pernah ngobrol, jadi orang punya impresi. Oh, si A itu begini loh. Pintar, intelektual, menguasai sosiologi, suka menulis, dan seterusnya. Nah, kan tidak semua interaksi terjadi secara fisik. Ada interaksi yang terjadi secara virtual atau lewat korespondensi. Anda kenal orang dari tulisannya, Anda kenal orang dari CV-nya. Nah, koleksi CV online itu ada di misalnya LinkedIn. LinkedIn, jadi sebuah media sosial para profesional atau para pekerja profesional di mana mereka mengupdate CV-nya. Jadi, orang bisa satu kenal satu sama lain lewat CV online tadi dalam bentuk misalnya LinkedIn. Jadi, CV adalah self-extension. Jadi, kalau misalnya kita mau ketemu orang, kita harus mempoles diri kita sendiri. Kita harus, misalnya harus kosmetik, harus pakai jilidup yang bagus, harus pakai baju yang bagus, sama dengan CV. Berarti CV adalah manifestasi diri kita dalam bentuk kata-kata. CV penting karena itu adalah self-extension. Dan dalam kasus skolarship atau mencari kerja, CV adalah medium first impression. Kan gak mungkin Anda diwawancara, sementara pewawancaranya, baik kerja atau skolarship, gak mungkin yang mewawancaranya sudah ketemu Anda. First impression itu didapat dari CV Anda. Jadi, pewawancara, baik biasiswa, maupun kerja, HRD dalam hal ini, dia sudah membaca Anda dan punya sedikit assumption tentang Anda. Oh, CV-nya kacau nih, tidak urut gitu ya. tidak matching antara job yang dilamar dengan kualifikasi kerja dan seterusnya yang tentu saja akan menimbul kesan bahwa Anda tidak kualifikasi dan seterusnya. Nah, CV itu pentingnya di situ gitu ya. First impression. First impression does matter gitu ya. Kan Anda dalam interaksi sehari-hari saja, misalnya ada orang yang dari awalnya sudah kelihatan bagus, tapi ketika interaksi berbulan-bulan ternyata tidak bagus. Ada orang yang dari awal kelihatan yang tidak bagus ya, first impression, ketemu pertama kali, biasa saja, tapi seiring dengan waktu berinteraksi semakin lama, semakin tahu kalau dia itu excellent. Sama dengan CV. CV adalah self-extension yang akan memberikan first impression dan first impression does matter. Itu penting sekali ya, dalam dunia kerja, dalam scholarship. Karena interview terjadi cuma sekali, karena first impression, tidak ada second impression dan third impression and fourth and fifth and sixth impression gitu ya. Nah, karena yang pertama itu penting dan interview cuma terjadi sekali, maka penting sekali untuk menciptakan first impression yang bagus dalam class ini adalah lewat diri kita dalam bentuk verbal, yaitu CV. Namun, gitu ya, seperti yang saya bilang, CV tidak merepresentasikan semua jati diri kita. Hanya sebagian, tapi yang penting gitu ya, karena kita meng-highlight dalam CV. Nah, bagaimana orang tahu jati diri kita yang sebenarnya? Selain lewat CV juga akan ada proses interview itu. Maka dalam dunia kerja dan dunia scholarship, interview adalah proses memverifikasi. Apakah yang orang ini tulis di CV-nya sebagus, seasli, atau sama dengan ketika saya bertemu dengan dia? Jangan-jangan CV-nya memang dipoles, biar kelihatan bagus, tapi aslinya nggak bisa apa-apa. Kan it happens gitu ya. Orang yang mempoles itu. Orang yang memaksa CV-nya dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris yang berantakan. Misalnya, gitu ya. Itu juga menciptakan impresi yang tidak bagus. Tidak apa-apa tulis CV dalam bahasa Indonesia, asalkan benar. Daripada tulis dalam bahasa Inggris, tapi belepotan grammar-nya. It happens. Karena saya juga bekerja di dunia profesional, dan juga kalau misalnya tim saya di kantor menyeleksi orang, saya juga menyeleksi CV dan membaca CV mereka dan melakukan interview. Saya juga mendapatkan skolarsif, pernah di posisi itu dan menyampaikan CV dan di ruang interview skolarsif, juga pernah di ruang interview kerja dan sekarang menginterview orang lain untuk mendapatkan kerja. Hal-hal itu penting. Kalau CV, ada CV, biasanya orang punya beberapa CV. Jadi orang tidak punya beberapa... CV itu kayak misalnya baju kalian. Ada baju yang dipakai untuk ngaji, ada baju yang dipakai untuk kantor, ada baju yang dipakai untuk party. Ini party itu sebuah CV. Ada CV yang kalian generik sebagai perkenalan ke orang lain dalam mereka meng-highlight kemampuan. Seperti di LinkedIn. CV dinamis yang di LinkedIn itu biasanya orang meng-highlight semua kemampuan dia. Semua sertifikat yang dia peroleh, semua training yang dia peroleh, pengalaman kerja, semua pendidikannya, semua pengalaman organisasinya. Itu CV generik. Jadi, regardless of the purpose, kalian punya CV yang sifatnya generik. Kenapa? Karena kita punya banyak pengalaman. Tapi ketika Anda mau melamar kerja, maka CV-nya harus dipilter dulu. Jangan sampai ketika mau melamar kerja sebagai manager di Shopee misalnya, maka informasi tentang pernah lomba futsal dan juara Agustusan itu kan tidak diperlukan. Informasi pernah lomba menyanyi Agustusan di RT itu juga tidak penting. Artinya memang perlu di fitur. Jadi, perlu CV generik. Wajar. Jadi, ada orang memang CV generik. Ada CV yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Dan ada CV yang digunakan untuk scholarship. CV yang untuk pekerjaan dan scholarship ini bisa diedit-edit. Tapi informasi paling penting, kalian harus punya di CV generik. Jadi, idealnya misalnya, kalian punya tiga CV. CV generik yang... CV itu harus selalu diupdate. CV itu jangan dibiarkan mati. Tidak dilihat. CV itu juga harus dilihat secara reguler. Seperti kalian melihat akun Facebook atau Instagram. Meskipun tidak sesering melihat Facebook dan Instagram. Tapi harus dilihat CV itu. Ada pengalaman baru, ada training baru, ada sertifikasi baru. Kalian update yang generik. Jadi, ada CV yang generik, ada CV for educational purpose, ada CV for job application. Kalau kalian punya tiga simpanan ini, maka enak. Terutama yang paling sering digunakan adalah CV generik. CV utama kita yang akan kita edit secara reguler. Nah, penting untuk punya ininya. Jadi, jangan sampai CV-nya cuma satu, ada apa-apa, diedit lagi, diubah lagi, diubah lagi, diubah lagi, sampai kebanyakan CV kalian tidak tahu CV yang generik mana, CV untuk melamar kerja terakhir mana, CV untuk scholarship mana. Jadi, tidak apa-apa. Orang punya setidaknya tiga CV. CV generik, yang saya update secara reguler. CV untuk scholarship application, atau untuk for educational purpose, dan CV untuk job application. Nah, CV yang generik purpose itu sebagai database. Sebagai informasi reguler, pengalaman penting kita, yang kita verbalkan, untuk menciptakan impression kita. Beberapa orang tidak bisa membuat CV dalam hitungan jam. Karena dia lupa, harus ngecek sertifikat dan seterusnya. Membuat CV itu penting, makanya perlu CV yang simpannya sebagai database. CV yang untuk kepentingan tertentu, kayak skolarsis dan seterusnya, itu kan bisa kita modif. Jadi, sesuai dengan kepentingan kita, dan infrasinya juga diedit. Maaf, slide-nya belum keganti, atau masih awal? Iya, belum, memang belum. Jadi, kenapa sih kita perlu men-sorting informasi? Kenapa? Karena ibaratkan Anda seorang skolarsis provider, kayak kemarin waktu kita seleksi beasiswa Australia, itu kan ada ratusan atau ribuan CV yang masuk, dan kalau dibaca manual, itu overwhelming. Lalu kan ada juga perusahaan yang membuat software untuk men-sorter CV. Jadi, ada perusahaan yang tidak mau men-sorter manual, maunya setiap CV yang masuk disorter lewat aplikasi, atau tools tertentu, dan nanti tinggal yang kepilih baru disorter. Sama juga pekerjaan. Bahkan ada pekerjaan bagus, dan yang melamar adalah 10 ribu. Maka nggak mungkin seorang HD akan memwajus satu persatu. Makanya CV yang bagus dengan informasi yang sudah kalian sortir, seleksi untuk tujuan tertentu, itu beneficial. Itu bagus. Lalu, apa sih substansi dari sebuah CV, atau apa sih yang perlu kita taruh di CV, dan apa yang nggak? Seperti yang bilang di awal, tidak semua hal kita bisa taruh di CV. Pertama adalah present your experience clearly. Pengalaman yang penting. Jadi, jangan cerita sedihnya, cerita asmaranya, cerita bertemannya, itu tidak penting ditaruh di situ. Highlight example of your skill and experience matching the job you are applying, kalau ngelamar kerja, atau skills and experience sesuai dengan sekolasi bank kalian tujuh. Misalnya, kalian mau ambil MBA, Master of Business Administration, di School of Economics, maka experience dan skill di bidang kerjaan, pengalaman kerjaan Anda itu lebih penting untuk kalian highlight di atas. Itu penting. Lalu, salah satu cara memodiflian adalah, ketika ada lawangan job, ketika ada scholarship, lihat attention to details-nya. Pay close attention to detail published in the vacancy notice. Terutama kayak misalnya Australia Award. Salah satu kata kunci dari Australia Award adalah development. Jadi, pengembangan. Dalam hal ini pengembangan Indonesia. Jadi, Anda harus bersiap mempulasi CV Anda, kalau Anda adalah orang yang sangat tertarik untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan karena itu, Anda tertarik dengan scholarship ini. Jadi, detail scholarship, detail selawangan kerja yang kalian mau apply, itu harus diperhatikan lebih dan cocokkan. Apakah perlu dibuatkan satu kalimat atau dua kalimat dalam CV. Tailor your CV. Nah, ini penting ya. Jadi, make sure ini up to date, seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai informasinya berhenti di dua tahun sebelum sekarang atau tiga tahun sebelum sekarang, itu menjadi sangat tidak menarik. Do not include a full detail story. Jangan memasukkan semua hal dalam CV kalian ketika mau melamar kerja atau melamar scholarship. Tidak perlu dan tidak penting. Hanya yang relevan. Fokus on facts and main points that match the job you have in mind. Jadi, ibaratkan Anda ketemu dengan HRD-nya, kira-kira yang mau Anda sampaikan ke HRD itu apa, itu yang kalian tulis di CV. Ibaratkan kalian mau ngelamar ke kampus dan ketemu ketua jurusannya atau dekannya, itu kalian yang kasih tahu secara alisan itu yang kalian tulis di CV. Jadi, jangan berlebihan. Jadi, kalau disuruh memperkenalkan ketua jurusan atau dekannya, kalian akan bilang A, B, dan C, maka cukup A, B, dan C yang kalian masukkan. Kalau ketemu HRD, kalian mau bilang pengalaman A, B, dan C, cukup itu yang masukkan. Yang lain tidak perlu. Fokus on facts and main points that match the job or the scholarship you have in mind. Make it readable. Ini penting ya. Keterbacaan atau CV agar mudah terbaca itu penting. Jadi, ini bukan kayak membuat makalah saat kita mahasiswa, di mana dosennya bisa bilang, semakin panjang makalahnya, semakin tinggi nilainya. It is not valid for CV. Jadi, tidak berlaku saat CV. Jadi, artinya semakin signifikan dan relatable CV kalian dengan scholarship atau job application kalian, maka semakin bagus. Jadi, jangan panjang-panjang. Yang penting adalah terbaca. Bisa dibaca dengan mudah. So, readable ya. So, make sure your CV is easy to read. Jadi, mudah dibaca. Itu penting sekali. Lalu, use clear and simple language untuk menjelaskan diri sendiri dan pengalaman kerja. Jangan bertele-tele. Satu, dua kalimat. Satu, dua kalimat. Satu, dua kalimat. Tidak usah panjang-panjang kayak membuat mengarang bebas. Kayak membuat narasi short story malah jadinya. Saya begini, 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 dan pernah punya begini tidak penting. Use clear and simple language. Use strong verbs. Kalau Anda manajer, maka saya memanaj. Saya membawahi, saya lead, saya memimpin. Atau kalau Anda sebagai team member, saya develop, saya menciptakan guideline. Atau kalau Anda juga team member, saya membantu team meningkatkan profit perusahaan sebesar 5 atau 10 persen. Itu kalimat besar. Jadi verb kayak manage, develop, atau inggris. Itu penting. Ditambah seperti yang saya bilang tadi, satu, dua, tiga kalimat itu cukup untuk menjelaskan satu pekerjaan atau dua pekerjaan. Tidak perlu panjang-panjang. Lalu, use reverse chronological order. Kalau untuk CV dan experience, itu harus terbalik kronologisnya. Kalau dalam kehidupan, nyatakan yang in the past, sesuatu yang terjadi in the past, itu pasti di awal. Masa kecil kalian, masa remaja kalian, lalu masa dewasa kalian seperti sekarang. Tapi dalam CV harus kebalik. Masa dewasa kalian dilihat dulu, baru masa remajanya, baru masa kanak-kanaknya. Pengalaman kerja terakhir kalian harus di paling atas, baru yang sebelumnya, baru yang sebelumnya. Karena yang paling penting buat scholarship committee atau company HRD adalah, apa sih pengalaman terakhir kalian itu yang paling relevan. Jadi makanya reverse order. Karena pengalaman kalian yang terakhir itu yang harus terbaru itu harus terbaru di atas. Itu namanya reverse chronological order. Kalau misalnya, in case of long gaps, kalau misalnya pernah 2 tahun, 3 tahun tidak bekerja, tidak punya kerjaan, atau misalnya tiba-tiba memutuskan berhenti dari perusahaan, kemudian memilih, mengurus rumah tangga, misalnya, in case of long gaps in working or learning, atau misalnya S1-S2 itu bisa jauh, include an explanation, kasih penjelasan, kenapa sih 2 tahun itu pernah gap. Saya S2-nya telat 10 tahun karena saya bekerja untuk LSM yang menaungi pendidikan anak-anak. Jadi penting untuk menjelaskan. Jadi yang biar gap itu bisa di-inver atau bisa dipahami oleh scholarship committee atau HRD, company HRD, tanpa harus menaikkan self-explicit. Jadi itu juga bagian dari creating impression. Polish and fine-tune. Jadi spelling dan grammar itu penting dalam CV. Pilihatannya spele, nama salah, alamat salah, gitu ya. Itu sangat-sangat tidak profesional. Jadi CV yang, seperti saya bilang, first impression matters. baratnya Anda ngomong, mengenalkan diri ke orang lain, secara face-to-face, tapi Anda salah, ngomongnya terbata-bata, itu kan creating a bad impression. Lalu, provide a professional email address. Ini yang penting, jangan pernah menyertakan nama email yang alay. itu penting. Di dalam melamar kerja, misalnya email kalian, kedeguhan hati at gmail.com, gitu. Kadang-kadang mengundang gelap tawa HRD atau atau scholarship provider, maksudku adalah, maksud saya adalah, penting untuk punya email professional. Misalnya, nama pertama dan nama belakang Anda atau nama belakang Anda. Itu penting, daripada misalnya, cintaselalu at yahoo.com. Sangat-sangat tidak profesional. Penting sekali punya email yang hanya digunakan untuk urusan serius, dan mungkin beberapa orang punya email yang alay itu kan untuk registrasi social media, biar nggak terganggu antara professional life dengan social media life, which is understandable. Lalu, add a professional photograph. Ini penting, yang profesional, kelihatan profesional. ini ibaratnya mindset-nya itu foto yang kita taruh di Facebook dengan foto yang kita taruh di LinkedIn itu berbeda. Foto yang kita taruh di Twitter atau Instagram itu berbeda gayanya dengan foto yang kita taruh di LinkedIn. Foto yang kita taruh di LinkedIn itu adalah foto yang kita gunakan untuk CV skorsim atau CV interview kerja. Europass adalah salah satu contoh CV builder. jadi sekarang itu eranya jadi dulu CV itu misalnya orang membuat CV itu dari docs Microsoft docs. Tapi sekarang ada banyak sekali online CV builder yang bisa diakses. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, Europass itu adalah contoh CV builder jadi otomatis membuat format CV buat Anda yang penting, yang standar. Tentu ada banyak pro dan kontra soalnya tapi dia adalah salah satu contoh yang standar. Nah, Europass itu salah satu contohnya dan ini nanti saya kasih contoh bagaimana format Europass. Apa itu Europass? Europass adalah online resum builders generally accepted in all European institutions. Ini adalah format CV yang secara umum diterima di semua institusi Uni Eropa. di Zoom kami itu masih slide pertama masih covernya apakah emang benar masih cover ya Pak? Oh. Nah, ini baru. Oke, terima kasih. Saya kira saya ini sampai mana ya? Europass ya? Sekarang yang dilihat Europass ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih. Ada dua slide yang kebuka. Tadi saya kira saya sudah sampai sini. So, Europass ya. Apa itu Europass? Nanti saya akan share ini yang saya presentasikan tadi ya. Biar tadi yang kelewat. Tadi cuma lihat ini ya? Iya, Pak. Sorry, Pak. So, apa itu Europass? Nah, ini adalah salah satu template online pembuat CV yang diterima di instansi Uni Eropa. Jadi, itu bisa perusahaan, bisa lembaga pendidikan gitu. Jadi, diterima di Uni Eropa dan Europass ya. Biasanya disebut atau dianggap sebagai the best CV format di Europe meskipun kontroversial karena tidak semua orang setuju. Nah, Europass bisa dibuat sebagai CV yang digunakan untuk melamar kerja, bisa juga untuk educational purposes, dan juga bisa training. Sangat mudah dibuat dan bisa digunakan di 29 bahasa yang berbeda. ini adalah contoh, saya buka dulu ya. CV-nya terlihat enggak? Kecilan ya? Terlihat Pak. Kecil ya? terlalu besar. Ini adalah salah satu template CV yang dihasilkan dengan format Europass. Biasanya, salah satu format CV yang umum itu kiri dan kanan di mana kiri adalah informasi pribadi kalian atau PII, personal identifiable information PII yang kanan itu adalah kontennya, jadi yang kiri itu cuma panel yang memberitahukan informasi pribadi Anda yang enggak mungkin berubah biasanya sebelah kiri dalam kasus Europass yang kanan informasi yang berubah. Ini adalah contoh CV cuma tiga halaman, enggak banyak dan berisi informasi yang penting. Di sini ada work experience. Seperti yang saya bilang tadi, in reverse order diurutan yang berkebalikan dengan kehidupan nyata. misalnya ini, tahun 2018 sampai sekarang, ini CV asli bukan CV buatan dan saya sudah meminta izin orangnya beberapa informasi yang saya blog karena confidential dan tidak mau di-share tapi selebihnya ini real, ini bukan CV made up, bukan CV artificial, ini CV beneran. Ini adalah misalnya work experience. Jadi penting untuk naruh kerjaan terakhir meskipun kita mau kuliah. Kenapa? Karena kan orang mau kuliah salah satu tujuannya adalah untuk developing skills. Developing skills itu ada hubungannya dengan karir atau expertise kalian. Jadi di perusahaan atau universitas satu keyword yang sama adalah expertise, ini soal keahlian. Kalau ada orang dari dunia kerja kepengen kuliah itu kepengen improving expertise, meningkatkan keahlian mereka. Kalau ada orang dari dunia pendidikan mau lulusan S1, maupun dosen, mau kuliah, itu juga improving expertise. Jadi menaikkan atau mengembangkan keahlian mereka. Itu makanya work experience itu penting. Tapi jangan ditaruh semua. Sampai pekerjaan pertamanya ditulis juga terkantung. Karena CV ini dibuat untuk apply Erasmus Mundus. Erasmus Mundus atau salah satu beasiswa Uni Eropa dan CV ini sedang digunakan untuk apply. Ini contoh real CV yang sedang digunakan untuk apply beasiswa Eropa. Kebetulan yang punya CV ini yaitu namanya Jaka sedang melamar untuk program kecerdasan buatan atau machine learning. Makanya work experience di sini ini ada hubungannya dengan machine learning atau kecerdasan buatan. dia adalah seorang associate linguis yang menangani machine learning dalam bentuk natural language understanding natural language generation. Jadi dia memang kerjaannya adalah dalam machine learning atau kecerdasan buatan dan dia mau kuliah machine learning atau kecerdasan buatan makanya work experience-nya ditaruh di paling atas jadi itu yang pertama dilihat orang. Itu yang pertama dilihat sama mau company mau HRD itu yang akan dilihat pertama. Jadi ini associate linguis dan javanis project manager dan dia cukup mau menyebutkan dua kerjaan terakhirnya yang berkaitan dengan jurusan yang mau di-apply. Nah si anak ini yang punya CV ini itu punya banyak pekerjaan sebelumnya tapi dia mau list-nya cuma project manager yang berkaitan dengan kebahasaan karena mau gak mau machine learning atau artificial intelligence itu berkaitan dengan kebahasaan linguistik plus komputasi jadi dia cukup mengerjakan dua pekerjaannya yang berhubungan dengan sekolah yang mau dia apply. Nah setelah informasi paling penting ditaruh di paling atas sekali lagi kalau orang punya puluhan pekerjaan tapi dia mau melamar di jurusan MBA Master of Business Administration makanya dia disebutkan pekerjaan yang berurusan dengan MBA jadi jangan disebutkan semua pekerjaannya. Nah ini contoh bagus di mana seorang kandidat scholarship yang sedang menunggu pengumuman dia hanya menyebutkan dua pekerjaan yang berurusan dengan jurusan yang mau dia pilih lalu ada Education and Training Education and Training ini pendidikannya apa sih cukup dia menyebutkan tahun kuliahnya lalu fokusnya linguistik ada sintag fonateknologi dan juga GPA-nya atau IPK-nya 3,6 dari 4 itu penting lalu ada language skill dia cukup menyebutkan satu pendidikannya jadi SMA SMP TK playgroup madrasah dunianya PPA TPK nggak perlu disebutkan semuanya atau majlis yang pernah nggak perlu yang paling relevan ada in this case pendidikan terakhir itu biasanya paling relevan kebetulan aplikannya mau S2 jadi maka dia menyebutkan pendidikan S1-nya jadi bukan semua pendidikannya dia sebutkan lalu skills jadi dia work experience education and trainingnya jadi bagaimana dia memperoleh skill secara formal kalau ada language skill kalau Anda memakai Europas maka Anda harus least explicit listening Anda dalam level berapa reading level berapa speaking level berapa writing level berapa itu mengikuti format atau pola yang dipakai oleh Uni Eropa kalian nanti bisa ke situsnya Europas kalau membuat CV ala Europas lalu ada skillnya lalu ada soft skill nah ini penting soft skill itu penting skill itu ada hard skill ada soft skill lalu kalau kalian punya publikasi pernah punya tulisan dan seterusnya karena kalau kalian mau S2 maka pernah menulis itu sebuah nilai plus pernah melakukan riset karena menulis itu kan riset dan apa namanya spesial kalau kalian S2 tesis itu berulisan dengan penulisan jadi itu pentingnya si aplik kan pernah melakukan riset untuk Google ada dua tulisannya dan linknya linknya itu perlu supaya kalau misalnya komitinya tertarik dia bisa nge-click linknya langsung jadi ini langsung nge-linknya jadi bisa oh si anak ini tidak perlu bohong ini beneran sekarang ada linknya dan di-click ada nama dia misalnya lalu organisational skill ini penting juga tersebut supaya terlihat kalau kalian itu adalah orangnya mau bekerja dan bergabung dengan orang lain jadi kalian bisa team working dan kalian bisa mengerjakan tugas kelompok misalnya jadi organisational skill juga penting penting untuk ikut organisasi lalu proyek proyek masa sebelumnya kalian yang menurut kalian signifikan dan kalau semua orang cukup menyebutkan pengalaman kerja artinya dalam sebuah proses interview orang itu perlu apa namanya orang itu perlu punya nilai plus kalau orang cukup menyebutkan pengalaman kerjanya dan GPA-nya semua orang sama maka anda harus mencari nilai plus kalian dalam hal ini aplikanya pernah punya proyek Kamagasaki di Jepang ini adalah salah satu team member saya dulu di di perusahaan sekarang mau apply beasiswa di Eropa ini dia pernah ikut opera Kamagasaki gamelan di Jepang itu sebuah nilai plus untuk sebuah scholarship proses lalu pernah ikut juga ke Osaka untuk Tropical Music Festival for Children lalu awards ini penting juga menyebutkan awards atau penghargaan yang pernah kalian terima sebagai nilai plus kalian ada University Delegates Indonesia Amerika waktu itu ke University of Michigan Taos University di Amerika lalu ASEAN India Special Scholar lalu ada Conference and Seminar tidak banyak informasi yang disebutkan di sini tapi ini cocok digunakan untuk apply beasiswa ini yang Europest kita move on sedikit selain Europest Europest itu salah satu format ada Europest lalu ada Visual CV saya tunjukkan contoh Visual CV ini juga CV beneran bukan CV made up untuk menyakitkan kalian ini CV betulan kebetulan ini adalah salah satu CV generik yang saya pakai apakah terlihat terlihat cukup jelas cukup jelas terlalu kecil jelas ya selain Europest ada namanya Visual CV seperti yang saya bilang sudah banyak online CV builder yang tersedia ini adalah salah satunya salah satu keunggulan Visual CV adalah ada summary ini penting artinya begini bedanya ini dengan Europest yang tadi saya sebutkan adalah ada dua sisi sama kanan dan kiri tadi Europest di sebelah kiri sebagai PII personal identifiable information informasi pribadi yang biasanya tidak di update reguler yang di update itu yang tengah ini ini sama kayak tadi ada work experience ini panjang karena ini fungsinya CV generic jadi ini tidak saya gunakan untuk melamar scholarship atau melamar kerja ini CV generic jadi ini CV generic jadi ini contoh kan saya bilang tadi di awal tadi saya bilang di awal kalau punya CV setidaknya untuk tiga tujuan penting yaitu generic scholarship sama job application nah ini adalah ini adalah contoh CV generic jadi kalau saya mau apply pekerjaan atau perlu scholarship saya harus mengedit ini nah ini hampir sama dengan tadi ya kalian lihat bedanya ada di summary summary itu penting jadi kalau kalian punya CV ada summary summary itu kira-kira gini ada orang bertanya coba deskripsikan diri anda dalam tiga kata atau tiga kalimat nah itu summary itu jadi kalau orang sorry saya tidak punya banyak waktu untuk membaca CV yang lima halaman tolong kasih tahu saya diri anda dalam tiga kalimat itu fungsinya summary jadi fungsinya summary itu anda itu siapa dan kemampuan anda itu apa nah kadang itu kalau Harry sibuk atau scholarship reviewer itu sibuk dia cukup membaca summary nah makanya summary itu penting selain CV yang singkat summary itu juga panting untuk menjelaskan siapa diri anda saya adalah ABC lalu work experience seperti biasa ya secara reverse order jadi urutannya dibalik tapi saya bilang use reverse chronological order gunakan order chronological terbalik nah sama kayak tadi jadi ini kerjaan saya yang ini sampai sekarang bawahnya juga sekarang gitu ya ada dua yang lalu kerjaan lama saya ini saya list pekerjaan penting saya karena ini generic CV ya saya pernah menjadi associate linguist saya pernah menjadi interpreter saya juga language instructor di pusat bahasa UIN Jakarta saya ngajar di FISIP saya menjadi riset asisten untuk University of London waktu itu bersama Dr. Kostas Ratsukas saya mengajari Fokus Hedab dan Humaniora saya penerjemah di Lingus Institute of Indonesia lalu ada pendidikan saya ini generic CV ya jadi saya sebutkan pendidikan saya karena generic CV kalau saya mengelamar S3 saya cukup menyebutkan pendidikan S2 saya misalnya saya adalah sajana sastra lulus tahun 2011 GPA saya adalah 3,8 waktu itu lalu saya tahun 2014 2014 dapat gelar Master of Plain Linguistic 2015 dapat Master of Plain Linguistic dan dikasih sedikit kalimat satu atau dua kalimat penjelas ya lalu ada organisasi saya ikut presiden PPI Australia waktu itu dan seterusnya lalu ada pengalaman konferensi pengalaman menjadi juri pengalaman menjadi narasumber lalu referis CV generic biasanya menunjukkan referis itu artinya orang yang bersedia memverifikasi CV Anda dan mensupport Anda dalam sebuah laporan pekerjaan atau scholarship jadi fungsinya referis itu apa sih jadi orang penting yang lebih penting dari Anda yang bersedia memverifikasi data Anda kalau misalnya ada orang oke Pak saya dinyatakan lulus perusahaan asing saya akan menelpon referis Anda referisnya dilihat di CV-nya oh ada orang namanya Dr. Kostad Resikas ini emailnya ini nomor handphonenya dia akan kontak apakah benar Anda referi dari orang bernama Muhammad Sohibuseri apakah ada beberapa pertanyaan bisa saya klarifikasi bisnya butuh dua bukan hanya satu bisnya verifikasi dua lalu ada namanya Dr. Elizabeth Meyer supervisor saya ketika saya master di Australia dia akan kontak lewat emailnya karena saya tidak bersedia menaruh nomor handphonenya dia akan kontak kalau informasi benar maka saya dikasih kontrak misalnya seperti itu nah yang membedakan ini dan Europass yang saya kasih adalah soal referis dan summary so ada Europass dan ada Visual City saya kembali ke slide dulu lalu juga ada LinkedIn ya ya kalian sudah familiar dengan LinkedIn kayaknya tidak perlu saya sebutkan kalian bisa cek kita lebih nanti ke tanya jawabnya ya Europass ada LinkedIn ini yang paling penting ya avoid using ally emails jadi idealnya kalau kalian belum punya mulai dari sekarang harus di set atau di set kalau kalian punya email professional nah ini mengulangi yang saya katakan di awal CV can secure you can secure you an interview and ultimately learning your dream scholarship CV adalah jembatan awal supaya kalian mendapatkan undangan interview dan dari undangan interview itu kalian dapatkan atau jawari kontrak apa yang perlu disiapkan kalau kalian CV sudah bagus lelah seleksi berkas dan dapat undangan untuk interview that is very good step kalian sudah satu langkah lagi tinggal satu lompatan lagi untuk mendapatkan scholarship pertama mindset ada dua hal technical aspect dan mindset itu dua hal pentingnya jangan saya bahas ada mindset ada teknikal aspect pertama mindset ya beberapa orang itu tidak punya mindset yang tepat ketika sudah dinyatakan berhasil oleh scholarship committee scholarship provider mereka tidak siap mereka langsung nervous wah saya pasti gagal ini karena tidak pernah mengikuti scholarship interview sebelumnya wah saya gagal ini pasti karena lawan saya adalah orang-orang dengan nama terkenal adalah public figure dengan karya seabert wah saya gagal ini karena saya newbie dan saya tidak punya pengalaman kerja itu mindset hal yang pertama kali kita lakukan adalah fixing the mindset jadi membenarkan mindset kita ya enjoy the moment ini sama kayak misalnya kalian sama kayak kalian dikasih tiket nonton gratis masa tiba-tiba kalian langsung overthinking waduh bahasa inggris lagi nanti aku gak faham lagi nanti ceritanya melapusing di ruang bioskop pasti gak begitu kan ketika kalian dikasih tiket gratis maka anda akan happy analoginya sama ketika anda dinyatakan lulus scholarship dan lanjut ke interview anda harus happy sama dengan ketika anda dikasih tiket bioskop gratis anda harus happy jadi jangan overthinking dan jangan membebani diri sendiri kalau kalian gak akan lulus itu sama kayak kalau dikasih tiket sama kalau kalian dikasih uang sama orang jangan berpikir wah besok habis mending gak usah dikasih gaji atau gak usah dikasih uang sama orang lain bukan begitu cara berpikirnya jadi itu mindset take a good rest the day before interview day jadi itu penting juga jadi istirahat supaya otak kita fokus karena beberapa orang malah begadang ya gak bisa tidur nervous hari interview malah kacau karena otaknya kemana-mana optimistik gitu ya lalu show that you really wanted that scholarship juga penting jadi anda harus menunjukkan kepada mereka kalau anda benar-benar kepengen technical aspect ini penting ya because there is no shortcut to success karena memang tidak ada shortcut tidak ada jalan pintas untuk kesuksesan begitu maka anda harus mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke anda so anticipate incoming question jadi apa antisipasi pertanyaan yang akan datang itu bisa dicari online beasiswa-beasiswa besar Australia Awards Fulbright Chiffinning itu bisa diakses pertanyaan-pertanyaan yang pernah diberikan ke orang itu kandidat yang sudah berhasil itu kalian bisa juga akses makanya cari dulu persiapkan diri kalian dengan pertanyaan yang sudah pernah dipakai oleh komite scholarship dan diajukan ke orang lain kalian harus berlatih dengan pertanyaan itu dan berusaha menjawab sebagus mungkin nah itu langkah penting ya jangan kepedean kalian tidak mau browsing pertanyaan-pertanyaan khas scholarship tersebut tapi langsung ke ruang interview so anticipate incoming question itu paling penting jadi kalian meng collect kalian mengkoleksi kalian taruh di dokumen sendiri atau one pager satu dokumen khusus pertanyaan-pertanyaan yang wajib harus kalian bisa jawab karena pertanyaan itu pernah dipakai oleh orang lain dalam seleksi beasiswa itu so lalu setelah kalian mendapatkan contoh-contoh pertanyaan itu hal lain yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan jawaban dan berlatih memberikan jawaban yang convincing meyakinkan so practice practice giving convincing and persuasive answer ya apalagi kalau Anda tipikal orang kan ada orang yang memang bawaan defaultnya adalah setiap ngomong itu meyakinkan orang lain nah itu tuh keunggulan tuh orang yang pandai ngomong itu dan setiap ngomong itu teman-temannya pasti percaya pastikan punya teman yang model begitu ya ada ABC gitu si A ngomong dan seorang langsung percaya itu namanya dia punya kemampuan persuasi yang bagus ketika dia ngomong itu bisa meyakinkan orang itu convincing orang model begini tuh punya kesempatan yang bagus untuk lolos interview skolarsif nah itu gaya ngomong atau kepandean berbicara tidak harus retoris ya seperti para politisi seperti Soekarno gitu tidak harus secanggih Pak Soekarno gitu tapi kalian mampu berbicara dengan bagus apa bahasa bahasa lingusik sekarang gitu baliuk baliuk kalim baliuk orang bisa mencapai mengucapkan sesuatu sesuai dengan konteks fasih gitu ya dan interview itu bukan pengadilan yang akan menghukumi Anda karena interview itu bukan pengadilan interview adalah tempat Anda meyakinkan orang lain makanya Anda harus berlatih memberikan jawaban yang bagus yang penting ketiga konsisten dalam menjawab dari hal informasi yang kalian taruh di formulir jangan sampai beda dengan informasi lisan yang kalian sampaikan itu ketahuan berbohong hati-hati itu jadi kalian harus benar-benar ingat yang kalian tulis di CV di formulir aplikasi beasiswa maksud saya dan hal yang kalian akan sampaikan di interview itu apa jadi harus konsisten jangan sampai berbeda itu kalau kemudian di formulir beasiswa dan interview informasinya berbeda interviewer akan mengernyitkan dahi ha? karena berbeda gitu ya jadi make sure apa yang kalian tulis itu betulan jangan dibuat-buat kalau biasanya informasinya real betulan itu pun tetap harus dibaca jangan sampai informasi yang Anda sampaikan saat interview itu berbeda dengan informasi yang Anda taruh di formulir beasiswa lalu perlu juga menambah informasi lain yang relevan yang berkaitan selanjutnya use the chance to ask whenever given kalau kalian punya kesempatan bertanya maka gunakan kesempatan bertanya itu do not let it pass jadi jangan dibiarkan do you have a question for us no I don't ini salah satu cara menunjukkan kalau Anda adalah kandita yang baik dan Anda tertarik sekali dengan sebuah padahal Anda punya pertanyaan sama kalau Anda wawancar kerja do you have a question for us yes I have itu pentingnya kelihatan sederhana tapi pentingnya kalau kalian dikasih kesempatan saat wawancar untuk bertanya tanya kan biasanya Anda punya pertanyaan pertanyaan itu bisa pertanyaan yang impromptu pertanyaan yang tidak kalian siapkan artinya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang muncul begitu saja di ruang interview karena si interviewer menyinggung ABC gitu ada pertanyaan yang kalian siapkan berkenaan dengan scholarship kalian bisa menyimpan juga atau menyiapkan pertanyaan yang akan kalian tanyakan boleh enggak misalnya kalau saya dinyatakan lulus saya menunda sekolah saya karena harus ngurus orang tua itu pertanyaan sederhana gitu atau pertanyaan yang teknikal dengan berkaitan dengan kampus yang kalian mau tuju juga bisa pokoknya intinya adalah the main point is that use chance to us whenever given kalau kalian diberi kesempatan untuk gunakan next next tip that I would like to share is follow the current issue related to your field jadi ikuti isu-isu kontemporan yang berkaitan dengan bidang keahlian Anda Anda kalau mau belajar ekonomi misalnya public policy salah satu jurusan yang lagi nge-trend public policy anak-anak Indonesia anak-anak AI anak-anak visible biasanya kalau mau sekolah di luar negeri itu di public policy misalnya di ANU itu ada Crawford School of Public Policy mereka belajar kebijakan publik maka Anda bisa ngomong kebijakan publik terkini misalnya di negara kami itu masih banyak kebijakan publik yang membahayakan atau tidak adil buat minoritas atau buat perempuan atau buat orang disabled kasih contoh isu terkini maka di dalam pandangan interviewer maka Anda menguasai isu itu dan Anda memang salah satu kandidat yang layak karena Anda menguasai isu itu apalagi kalau Anda berjanji saya akan kembali ke Indonesia untuk mengurusi ketimpangan sosial disuruh menyebutkan ketimpangan sosial yang terjadi tahun 2020 2021 aja gak bisa itu bukan kandidat yang baik makanya penting sekali untuk mengikuti isu terkini di bidang yang Anda kuasai atau di bidang yang Anda mau tinggalkan kemampuannya lalu sebutkan itu kalau bisa saat ini terkini lalu show your strength in a good way bayangkan semua kandidat itu sebagus Anda sama bagusnya Anda tapi yang dipilih harus satu maka harus Anda menunjukkan keunikan Anda strength jadi kelebihan Anda dibalingkan orang lain itu apa tapi jangan sampai terkesan sombong terkesan arogan itu sangat tidak baik ada orang bisa menunjukkan kelebihannya in a good way saya ada banyak cerita sebuah scholarship misalnya seorang interviewnya tidak suka dengan kandidatnya karena kandidatnya menyombongkan diri bilang bisa ABC dengan cara yang impolite akhirnya tidak lorah scholarship it happens dalam sebuah scholarship yang tidak saya sebutkan mereknya jadi jangan sampai cara Anda menunjukkan kelebihan itu terkesan sombong sehingga menyinggung orang lain penting untuk berlatih apa sih kelebihan Anda itu pertanyaan yang lebih sering terjadi di dunia kerja tapi itu terjadi dalam scholarship let's say there are so many candidates misalnya kata interviewer applying for public policy major so what is your strength ada banyak di PNS yang ngelamar public policy tapi kenapa saya harus milih Anda misalnya tapi Anda harus siap dengan menjawab pertanyaan seperti itu selain Anda harus mampu menunjukkan kelebihan Anda in a good way Anda juga harus menunjukkan ke mereka kalau Anda memang mau banget scholarship ini dan Anda sudah menyiapkan dengan baik salah satu contoh yang bagus adalah ketika saya interview Australia saya bilang ke mereka saya terlibat dalam konferensi antar agama anak muda jadi waktu itu saya pernah dua tiga kali jadi panitia dan juga menjadi peserta Youth Interfaith Conference di Jogja dan juga di Jakarta lalu dalam rangka menunjukkan kesiapan saya saya bawa majalah dua dan surat rekomendasi dari CEO Youth Organization saya tunjukkan ini buktinya saya terlibat ini ada magazine dia lihat interviewnya saya lihat majalah yang menunjukkan keaktifan saya ada foto saya saya tunjukkan latar rekomendasi ini dan dia lihat interview tidak akan bilang oh saya tidak perlu interview kalau saya tunjukkan sesuatu kalau Anda beritahu mereka maka dia akan paling mungkin mereka akan dengan senang hati melihat itu adalah salah satu cara kalau Anda mempersiapkan kadang-kadang skolarship provider itu minta closing statement kadang-kadang tergantung interview dari semuanya oke itu semua untuk interview hari ini bisa Anda membuat closing statement bisakah Anda membuat closing statement kenapa saya harus memilih Anda ada salah satu teman saya dari Kementerian Pajar waktu itu konklusinya dia adalah seorang yang kebetulan agak gemuk tapi dia menutup wawancara interview-nya dengan agak jenaka dia bilang begini dalam bahasa manusia saya membutuhkan saya tahu saya tidak super dalam saya bukan super dalam seleksi beasiswa ini but I'm a big man tapi saya orangnya besar karena memang dia agak gemuk however my ambition tapi ambisi saya is much bigger ambisi saya jauh lebih besar dari badan saya kesimpulan yang dia share ke teman-teman banyak badan saya itu share memang tapi ambisi saya motivasi saya untuk mendapatkan scholarship ini jauh lebih besar daripada badan saya dan aplikannya ini kebetulan mendapatkan beasiswa dan setelah mendapatkan beasiswa dia share ke teman-teman lain kalau itu adalah salah satu concluding remark salah satu kalimat penutup yang dia sampaikan ke scholarship provider itu materi yang bisa saya sharing tentunya saya akan dengan senang hati menerima pertanyaan idealnya terkait dengan apa beberapa bahan yang tadi tidak sempat terlihat sama kalian tadi baru di Europas kelihatan ada beberapa slide yang tidak terlihat berarti ini tidak kelihatan polish and fine tune make it readable reverse chronological order present your experience clearly tell your CV sama ini ya ya oke saya kira itu saya kembalikan ke moderator terima kasih saya tidak mendengar suara moderator atau karena gangguan dari saya atau moderator masih mute ya sorry sekarang sekarang bagus oke terima kasih kepada Pak Sohibu Siri yang telah menyampaikan materinya sungguh luar biasa dan ini banyak banget ilmu-ilmu yang dapat kami catat gitu ya baik disini banyak pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom zoom nah disini saya akan membaca ke pertanyaan pertama dari Kanovi Manurung yaitu memberkanya bagaimana kalau keadaan sekarang kondisi tidak bekerja namun sedang melakukan proyek bareng dosen yang relapse dengan S2 yang mau diambil jadi maksudnya mungkin bagaimana kalau keadaan sekarang kondisi tidak bekerja mungkin apakah pembicara mengerti maksudnya gitu atau dari Kanovi Manurung atau Kanovinya bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya untuk lebih jelas boleh kalau boleh bagaimana ya bisa iya iya mas mau tanya jadi tadi kan kita menampilkan work experience dan itu pekerjaan kita terakhir nah tapi kalau kondisi saat ini tidak bekerja tapi kita ikut proyek dosen yang related dengan S2 yang mau diambil nah itu kita cara menampilkan di CV bagaimana maksudnya supaya tidak malah jadi kesannya kita itu tidak ngapa-ngapain di saat sekarang apakah sebelumnya sudah bekerja atau memang tidak bekerja maksudnya banyak pekerjaan yang sebelumnya itu banyak cuman memang kondisinya saat ini tidak bekerja sebagai karyawan tapi mengerjakan proyek barang dosen ya bagus ya pertanyaannya memang jadi kata kunyinya sebenarnya ada dua pertama adalah menyebutkan apa namanya working experience yang relevan dengan S2 atau S3 yang mau di apply plus kalau misalnya sedang tidak ada kerjaan seperti yang saya bilang di interview tadi kasih penjelasan provide an explanation tadi ada di selat yang kebetulan ke skip jadi provide an explanation jadi kasih penjelasan kalau misalnya Bu Novi Bu Novi tadi namanya misalnya Bu Novi apa namanya punya pengalaman kerja yang banyak somehow karena ada kondisi pandemi kemudian berhenti kerja tapi melakukan proyek barang dosen nah yang perlu di highlight adalah mana yang lebih relevan apakah kerjaan terakhir atau proyek dengan dosen nah di CV yang Europese yang saya sebutkan tadi itu juga ada proyek nah proyek itu penting kalau misalnya proyeknya lebih relevan maka Anda bisa menyebutkan dua kerjaan terakhir atau satu kerjaan terakhir bawahnya pas langsung proyek current proyek kalau misalnya itu lebih relevan dengan S2 atau S3 yang mau diambil kalau misalnya begitu ya jadi harus dicek dulu mana yang mana yang lebih relevan tidak apa-apa kok orang tidak punya pekerjaan kemudian apply scholarship gak apa-apa nah waktu waktu sosialisasi Australia Awards waktu sosialisasi Australia Awards saya ingat sekali di forum yang juga disengilakan pusat karir ya waktu itu saya personalisasi saya bilang idealnya punya kerja tapi sama panitia Australia bilang ya bagus idealnya punya kerja tapi kalau kalian tidak punya kerja sebelumnya misalnya kalian fresh graduate maka hanya highlight atau hanya sampaikan pengalaman volunteer pengalaman riset organisasi dan seterusnya yang sangat atau paling relevan dengan S2 atau ekspertis yang kalian mau ambil intinya itu ya mengaitkan the most relevant project the most relevant job the most relevant experience dengan S2 atau S3 yang mau kalian ambil kan takunya disitu maka tailor your CV pola CV kalian dan pastikan kalau yang disampaikan hanya yang cocok semoga itu membantu menjawab Bu Novi dan surat rekomendasi dari dosen yang project bareng Bu Novi juga penting untuk disampaikan saya kira kalau misalnya bisa meminta surat rekomendasi jadi itu menambah kuat statement kalau kemudian saya tidak bekerja karena itu pandemi tapi kemudian saya mengajarkan project bareng dosen dan ini surat dari dosen saya semoga cukup membantu sangat membantu Kak terima kasih terima kasih baik terima kasih mungkin langsung next ke pertanyaan dua itu dari Kak Alif mohon izin bertanya jika ingin mendaftar S2 di bidang sains murni akan tetapi pengalaman pekerjaan sekedar mengajar yang relaks dengan S1 saya nah sajana S1-nya itu pendidikan sains itu bagaimana tetapi kandidat juga terlibat aktif sebagai kontributor menulis artikel di salah satu platform sains terima kasih oke jadi kasusnya adalah mau mendaftar S2 di sains murni tapi yang berhubungan itu bukan dengan S1-nya tapi dengan pengalaman kerjaan yang berhubungan dengan S1-nya itu kerjaannya bukan degree S1-nya tetapi pengalaman kerjaan sekedar hanya mengajar yang relaks dengan S1-nya S1-nya itu pendidikan sains ya ya i see ya ya saya masuk akal ibu alif ya so ya so begini ya anda tidak harus punya pekerjaan yang wow yang wah gitu untuk melamar sebuah skuarsif tidak harus kalaupun contoh yang saya sampaikan tadi memang kerjaan bagus-bagus itu hanya sekedar contoh ya menurut saya itu cuma intinya adalah meng-highlight experience experience itu bisa kerjaan bisa proyek bareng dosen bentuk volunteer yang relevan dengan kerjaan dengan jurusan yang kalian mau apply kalau saya guru atau pengajar ya bagus malah semakin jelas artinya seorang guru lulusan S1 kepengen apply S2 itu tanpa dijelaskan itu sudah terlihat kalau guru ini mau upgrade skill-nya di bidang sains murni yang saya mau bilang poin yang saya mau bilang adalah anda tidak harus punya pekerjaan wow wah mewah untuk apply sebuah scholarship jadi selama anda bisa menghubungkan kerjaan anda dengan expertise atau jurusan yang anda mau cari itu penting jadi kalau misalnya anda mau mendaftar S2 sains murni gitu ya tapi anda cuma pengajar pengajar itu bukan cuma pekerjaan mulia sebenarnya ya apply tapi anda harus memastikan kalau sains murni yang anda akan pelajari itu digunakan untuk apa apakah mau digunakan kembali sebagai guru nantinya misalnya atau digunakan untuk hal lain itu yang perlu di highlight saya mau belajar sains murni karena saya mau upgrade skill saya dan nantinya akan saya gunakan untuk mengajar siswa saya di sekolah X itu sudah itu sudah big picture artinya tanpa menyebut nama kelihatan biasa kan seorang guru sains murni kepingin sekolah di luar negeri jurusan matematika murni di ANU dan pengen balik membangun sekolah di desanya itu sudah bagus sebenarnya anda tidak perlu wow saya bekerja di perusahaan saya bekerja di United Nation di bidang pemberdayaan migrant worker lalu saya kurang skill saya mau belajar pemberdayaan lalu saya akan kembali ke PBB tidak harus wow itu tidak harus wow itu selama itu bagus berguna untuk development makanya saya bilang tadi understand the scholarship jadi anda harus tahu scholarshipnya teknis dan skemanya seperti apa saya kira itu semoga membantu Ibu Alif oke terima kasih lalu pertanyaan ketiga ini dari pertanyaan ketiga dari Ibu Retorika Galunggung Assalamualaikum isi bertanya bagaimana tips dan trik untuk menonjolkan diri dalam interview ataupun SI tapi tidak terlihat berlebihan lalu kalau tidak salah saya pernah baca di artikel artikel terima kasih seperti itu Pak ya penting ya kadang-kadang yang sering saya baca kebetulan saya mengajar IELTS di 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 UIN juga dan kadang-kadang ada beberapa kandidat yang meminta saya untuk membaca motivasional letter atau statement letter salah satu yang klicio salah satu yang terlalu generic adalah I want to go to your university because your university is the number one in the world itu salah satu hal yang kayaknya tidak perlu artinya salah satu orang kadang-kadang kepengen saya kepengen ke kampus Anda karena kampus Anda itu yang terbaik di dunia makanya saya kepengen kampus ini bukan kampus lain itu adalah hal yang sederhana dan kadang-kadang saking sederhana digunakan banyak orang dalam menjadi klicio jadi akhirnya informasi itu tidak begitu penting nah SI itu penting dan harus di highlight se-personal mungkin se-personal mungkin kenapa harus se-personal mungkin biar berbeda dengan personal eksporin orang lain karena kalau SI-nya terlalu generik misalnya saya seorang guru di sekolah di pedesaan dimana tidak ada air bersih tidak ada buku makanya saya kepengen sekolah tidak ada sisi personal itu terlalu generik nah harus meng-highlight SI se-personal mungkin sehingga menimbulkan kesan kalau Anda cocok dengan scholarship ini dan butuh scholarship ini nah well memang akan terlalu abstrak kalau saya tidak melihat contoh ya well kalau ada contohnya bagus tuh SI-nya SI-draft SI kadang-kadang orang punya draft SI ya lalu meminta tolong dosennya atau supervisor skripsinya untuk dibantu membaca dan memberikan input nah itu penting tuh makanya kedekatan dengan dosen pemimbing skripsi kalian itu perlu dibangun ya artinya sebagai jaringan intelektual karena kalian murid punya dosen supervisor skripsi yang kalian dekat itu penting sebagai networking karena kalian nanti S2 atau S3 di bidang keilmuan yang sama mau gak mau kalian akan terikat berhubungan dengan dosen ini makanya jaga hubungan yang baik dengan supervisor skripsi itu pentingnya nah supervisor yang baik pasti akan membimbing Anda saya masih menjalin hubungan dengan supervisor kasih saya kadang email dan seterusnya nah supervisor Anda itu adalah salah satu orang yang bisa Anda minta tolong untuk membaca dan ngasih input S3 atau dosen lain yang pengalaman dan mau memberikan bantuan yang gak tau apakah pusat karir punya bimbingan bimbingan penulisan S3 sekolarship yang personal kayak misalnya kampus-kampus besar Australia itu punya lembaga khusus punya language center yang akan menerima bimbingan mahasiswa jadi disana itu S3 yang disubmit sebagai tugas kuliah kan S3 yang harus bagus nah mahasiswa bisa ke counseling ke lembaga bahasanya untuk meminta saran apakah S3 perlu ada yang diedit bahasanya kontennya penulisannya gaya penulisannya referensinya disana ada lembaga yang khusus menangani itu dan mahasiswa bisa secara gratis membuking lembaga ini untuk melihat S3 jadi misalnya saya mau ke lembaga lembaga akademik ini saya dapat jadwalnya hari Sabtu jam 3 anda sampai S3 nanti anda ketemu dengan konselor yang akan membaca S3 dan ngasih input S3 kurangnya disini bisa terbagi disini dan itu gratis itu atas nama universitas nah memang S3 itu harus dibuat sepersonal mungkin dan semenarik mungkin ya jadi jangan terlalu generik dan jangan krisi juga semoga membantu jawabannya oke oh ya ternyata ada lanjutannya lagi untuk pertanyaan kedua dan ketiga dari Ibu Retorika maksudnya tadi sama ya pertanyaan kedua itu lalu kalau tidak salah saya pernah baca di artikel-artikel kalau pihak scholarship lebih suka kalau dikasih pengalaman paling terkini sedangkan paling terkini tidak terlalu menonjol nah yang ketiga untuk S3 di interview banyak yang suka menyampaikan permasalahan pribadi semisal kondisi ekonomi pengalaman traumatik dan lain-lain apakah seperti itu baik atau tidak untuk mendaftar sekolasi terima kasih ini bagus ya terkait dengan ESA memang seperti yang saya bilang ESA itu harus as personal as possible tapi relevan dengan jurusan atau ekspertis yang kalian mau ambil jadi pengalaman traumatik kondisi ekonomi as long as itu relevan dengan ekspertis atau jurusan yang kalian mau ambil maka bagus misalnya soal community empowerment pengembangan komunitas tidak masalah menonjolkan pengalaman traumatik dan kondisi ekonomi tinggal diambil diambil angle-nya itu bahwa masa kecil saya itu ada pengalaman traumatis ini kondisi ekonomi makanya saya mau menjadi salah satu pelopor dalam komunitas saya untuk belajar community empowerment biar ketika saya belajar ilmunya saya bisa menerapkannya di masyarakat atau komunitas tempat saya tumbuh saya ada ilmunya dan saya akan terapkan untuk empowering my community sebenarnya yang lebih penting itu bukan yang paling baru yang paling relevan yang paling terkait dengan ekspertis yang kalian mau ambil walaupun yang terbaru tidak berkaitan kan dikasih penjelasan kalau ditanya kenapa Anda tidak memberikan contoh latest experience karena itu tidak tahu terikat dan saya mendalami saya mengambil kerjaan terakhir ini bukan karena ekspertis bukan karena passion tapi karena faktor ekonomi misalnya yang paling itu bukan soal terbaru tapi yang paling relevan jadi saya itu harus personal dan relevan so two keys personal as personal as possible sehingga original dari kalian dan harus relevan dengan ekspert atau jurusan yang kalian mau ambil jadi itu itu penting harus ada benang merah antara personal experience SI dan jurusan yang kalian mau ambil silakan masih banyak pertanyaan selanjutnya dari ada nih dari Pak F Rolodesi Pak Sohib izin bertanya terkait CV saya saya kan punya dua pekerjaan saya bekerja untuk konsultan tambang juga mengajar untuk jurusan geologi pertambangan menurut Pak Sohib saya harus membahas untuk CV saya bagaimana agar tidak terlihat lebay itu bagus pekerjaannya i mean you have a good life Pak Pak Rolodesi ya good life congratulations on that Pak punya konsultan tambang dan mengajar jurusan geologi pertambangan ya tidak lebay itu penting Pak betul saya setuju masalahnya lebay itu subjektif yang perlu Bapak khawatirkan terlihat profesional atau enggak mungkin itu yang lebih pentingnya terlihat profesional atau enggak bukan terlihat lebih atau enggak terlihat profesional enggak bagaimana mengukur sebuah CV itu profesional atau enggak kalau itu dibaca 3, 4, 5 orang dan orang tidak mengerjitkan dahi malah bilang you have a good life you have a good life misalnya maka itu indikasi CV-nya bagus kalau dibaca orang ini CV kok kayak short story maka itu lebay makanya seperti yang saya bilang di awal salah satu kriteria CV bagus adalah menggunakan strong verb let me do this ada beberapa yang skip tadi ya kalian kalian lihat apa yang ada di layar kalian presentasi saya ya ada satu kalimat yang paling penting ini kata kuncinya Pak jadi ini ya bagian ini salah satu bagian pentingnya CV itu harus readable dan readable itu berarti menggunakan clear and simple language jangan panjang-panjang jangan pertele-tele kalau menjelaskan pengalaman Anda gak usah gak usah kayak mau bercerita dua menit tiga menit gak penting make it readable jadi harus bisa dibaca bahasanya sederhana dan jelas satu dua maksimal tiga empat kalimat jangan lebih dari itu dan menggunakan strong verbs nah strong verbs ini misalnya kalau Anda manager Bapak bisa bilang I manage kalau Bapak team member I develop kalau Bapak team member I increase misalnya Bapak adalah team member dari team yang marketing atau sales I help the team increase the profit of the company by 5% itu sudah sangat bagus loh Pak saya membantu team mencapai profit 5% untuk perusahaan itu satu kalimat tapi itu maknanya sudah dalam sekali Bapak tidak perlu saya bergabung dengan team dengan leader yang luar biasa baik team workingnya oke akhirnya di akhir semester akhir kuartal saya bisa membantu mereka meraih target atau bahkan lebih harga di atas 5% that's too long that's too much maknanya Bapak bisa I help the team to increase the company profit by 5% itu bagus gitu ya atau kalau ada team member di misalnya seorang coder atau misalnya seorang apa pengembang guideline gitu misalnya I help the team develop a guideline used by international team itu juga penting I manage nah for pemilihan diksi pemilihan verba itu I manage I develop I increase itu penting dan kalau Anda bilang I manage I develop I help the team increase itu tidak ada lebainya sama sekali tapi itu terkesan profesional jadi readable profesional jadi jadi Bapak tidak usah mengkhawatirkan soal lebainya tapi lebih fokus kepada lebih fokus kepada sounds professional dan readable gitu ya makanya hati-hati dengan pemilihan kata kerjanya kata kerjanya itu kunci Pak dalam ilmu-linguistik kata kerja itu adalah core jadi inti sebuah ungkapan bahasa itu kata kerjanya dan itu luar biasa penting disitu kelihatan sombong dan enggaknya itu juga dari kata kerja ya semoga membantu ada banyak yang keskip ya ada beberapa ini ada pertanyaan yang keempat dari Ibu Retorika lagi kalau semisal ya kalau semisal impian dan pekerjaan saat ini tidak terlalu sesuai sementara di scholarship biasanya ditanya apa scholarship ini bisa membantu dalam pengembangan karir Anda sedangkan scholarship ini ditujukan untuk mengejar mimpi atau tidak apa-apa untuk bilang kalau tidak akan melanjutkan pekerjaan kira-kira bagaimana ya Pak Hei terima kasih banyak that's a good question jadi Anda punya pekerjaan ya lalu play scholarship dan saat interview Anda sudah firm Anda sudah yakin saya gak mau terusin pekerjaan ini it happens ada salah satu teman saya yang ngerisen dari salah satu kementerian kemudian apply Australia Awards dan dia dapat beasiswa kuncinya bukan mempertahankan pekerjaan maksudnya ada satu plot kayak tadi ya Anda adalah seorang guru di SMA di Pelosok Indonesia guru sains murni lalu Anda butuh upgrade ekspertis biar nanti bisa kembali dan membangun sekolah itu salah satu plot itu bukan itu bukan bukan satu narasi sukses dapat sekolah ada narasi lain juga ada cerita lain juga itu hanya contoh gampangnya oh PNS ya kalau PNS itu prosesnya agak berbeda tapi begini tapi begini so dalam Australia Award misalnya ada 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 award ada penerima beasiswa yang targeted yang ditarget dan salah satunya adalah PNS dan PNS itu memang ada yang dikasih scholarship salah satu alasnya karena dia PNS dan akan kembali untuk negara nah saya tidak tahu dalam kasus ibu atau bapak ya tadi apakah yang saya tidak tahu apakah mau resign dulu dari PNS baru apply scholarship atau apply scholarship dapat baru resign nah itu keputusan personal ya tapi yang harus Anda sampaikan saat Anda memperoleh undangan interview adalah pastikan kalau yang Anda akan pelajari baik S2 atau S3 itu cocok dengan rencana ke depan Anda so rencana ke depan Anda ya rencana ke depan kalau misalnya PNS akan ditinggalkan maka itu keputusan personal tapi Anda bertanggung jawab untuk menyampaikan saat Anda dikasih sekolarsip dan sudah sekolah Anda bisa menjawab misalnya pertanyaan seperti apa yang akan terjadi dalam 3 tahun setelah setelah mendapatkan sekolarsip Anda bisa menjawab itu kalau Anda tidak bisa mengimajinasikan 2 tahun 3 tahun dari sekarang Anda menjadi apa maka Anda bukan kandidat yang baik karena Anda tidak tahu timeline Anda tidak tahu plannya apa seorang kandidat dinyatakan baik ketika dia salah satu tahu plannya apa saya tidak tahu apakah itu bukan passion ibu atau bapak tadi atau karena memang jalannya tapi yang penting adalah merencanakan apa yang Anda akan gunakan dari ekspertise yang akan didapat nanti Anda mau gunakan untuk apa kuncinya itu gunakan untuk apa baik oke next question ya Pak dari saudara Bazlin sadilah halo kesehat adakah pertanyaan yang aman dapat ditanyakan ketika ada sesi bertanya dengan interviewer halo Bazlin ini salah satu aktivis UKM berasa pelatnya saya kenal ini that's pertanyaan bagus ya adakah pertanyaan yang aman mungkin pertanyaan lebih besar emang ada pertanyaan tidak aman emang ada pertanyaan tidak aman artinya begini sebentar saya berpikir apa yang sedang Bazlin pikirkan saat merangkai pertanyaan ini apakah khawatir kalau pertanyaannya akan menyinggung interviewer apakah itu yang dimaksud atau karena hal yang lain karena plot pertanyaan ini adalah ini kan tadi saya cerita soal skolarsif ini kan bagian akhir do you have a question for us itu dalam wawancara skolarsif atau wawancara kerja itu bagian paling belakang saya membayangkan Bazlin sebagai penanya itu sudah lulus CV-nya sudah lulus interview-nya lancar semua tapi dia memitigasi efek kalau salah mengeluarkan pertanyaan dan karena salah mengeluarkan pertanyaan maka akan mengurangi skor karena beberapa skolarsif sistemnya adalah poin ada kandidat nanti dinilai di nilai aplikasinya di nilai tesebahasinya di nilai wawancaranya low ranking ya banyak misalnya apa namanya yang bisa ditanyakan dan aman adalah misalnya kayak tadi apakah ketika dinyatakan lulus saya boleh differ itu pertanyaan generik apakah di kampus apakah di kota Sydney ada informasi kalau apa namanya mahasiswa asing struggle itu benar misalnya kan apa namanya apakah pemerintah negara bagian atau universitas punya lembaga yang khusus menangani apa namanya psychological issues gitu ya karena karena wajar Anda belajar di negara orang Anda belajar di negara orang it happens when I was in Australia itu ada banyak sekali mahasiswa yang memanfaatkan lembaga apa kayak klinik psikologinya gitu ya dan gratis tadi saya menceritakan ada lembaga akademis yang boleh dan mau menyerankan edit membaca paper sebelum disampir dosen gitu ya ada juga lembaga yang apa namanya lembaga semacam klinik psikologi yang akan menjaga confidentiality Anda karena kadang Anda mau cerita Anda mau nangis karena Anda banyak isu Anda under pressure Anda bisa keklinik psikologis ini nah misalnya Anda tanyakan apakah kampus atau negara bagian karena kalau misalnya Australia what interviewernya ada dua ya ada orang Indonesia dan orang Australia pertanyaan-pertanyaan gitu tuh aman tuh apakah kampus-kampus gitu atau misalnya apakah apakah nama apakah boleh berganti kampus saat selesai dinyatakan mendapatkan beasiswa pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu ya aman gitu apakah akan ada bantuan apa apakah ada bantuan untuk konferensi gitu ya dan diterusnya tentu itu pertanyaan krisya gitu ya tapi 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 tidak berbahaya untuk ditanyakan gitu ya nah pertanyaan yang bagus sebenarnya pertanyaan yang impromptu tadi kadang-kadang kan interview itu cepat ya dan Anda ada satu yang mengganjal dan mau diklarifikasi I mean to clarify your statement gitu ya when you said A do you mean A or B gitu ya misalnya itu juga bagus tuh untuk ditanyakan kan biasanya impromptu gitu ya kadang-kadang ada yang kita salah menjelaskan misalnya itu juga bisa klarifikasi di bagian itu dan juga sekalian menanyakan gitu ya semoga ini membantu Pak Selin jawaban tadi untuk last question nih Pak dari Ibu Rolo Besi lagi satu lagi Pak Sohid menurut Bapak dengan dua pekerjaan ini lebih bagus mana untuk dimasukkan ke dalam sumeri apakah satu pekerjaan saja atau bisa dua tadi pekerjanya Ibu itu berhubungan satu sama lain loh coba saya cek lagi pekerjaannya adalah konsultan tambang dan jurusan dan mengajar jurusan geologi pertambangan dua-duanya berhubungan jadi ideal untuk dimasukkan dua-duanya itu pengalaman kerja yang bagus dan dua-duanya berhubungan erat satu sama lain so I suggest to include them both dalam CV-nya jadi bagus sekali itu masukkan dua-duanya oke baik Pak mungkin itu terakhir diskusi dari kami ya mungkin untuk untuk mengakhiri saya cek jawab ini mungkin dari Bapak ada closing statement ya oke pertanyaan sekolarsif yang saya bilang tadi oke oke so ya seperti yang saya bilang ya mindset itu penting seperti yang saya bilang mindset itu ada dua hal kadang-kadang orang gagal sekolarsif atau gagal interview terutama karena mindset dan lainnya adalah karena teknikal aspek nah mengolah mindset pengolah mindset itu penting jadi ibaratkan saat Anda apply scholarship dan Anda gagal itu ya sama kayak Anda mencari tiket konser atau Anda pesen go food atau grab food kalau nggak dapat driver ya coba lagi kan nggak mungkin kalau Anda pesen go food atau grab food Anda nggak di cancel sama driver terus ngambek terus nggak mau pesen makanan kan you try again sama yang pesen go ride gitu ya atau grab motor kalau di cancel cari lagi tanpa ada overthinking tanpa ada overthinking tanpa ada beban bahwa saya memang gagal dan nggak dapat scholarship jadi harus mindsetnya harus dibenahi dulu ya jadi melamar scholarship itu kalau boleh saya bilang tentu ini simplifikasi kalau boleh saya bilang adalah seperti pesen makanan di grab food atau go food atau pesen ojek di go ride gitu ya kalau driver cancel kalau scholarship provider yang nggak memberi anda scholarship nggak apa-apa dan target personal coba lagi sebagaimana Anda mencoba dan bisa move on secepat mungkin saat order gravel atau go food semoga itu membantu oke baik terima kasih Pak nah kita udah sampai di penghujung acara terima kasih kepada narasumber yang telah menampilkan ilmunya yang begitu luar biasa dan para peserta yang begitu antusias dan excited banget dari awal sampai akhir semoga banyak ilmu yang didapatkan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari nah di akhir ini kami ingin menginfokan tentang susat karir kepada kasar mungkin bisa di set screen di slide ke-2 mungkin nah next project kami di pusat karir ini tentunya ada karir talk series lagi yang akan dibawakan oleh Ibu Desi Yusari Mukhtar bisa di cek di IG-nya untuk info lebih lanjut dan bisa di screenshot untuk bisa ikutan di next webinarnya lalu kita ada camp camp persami yang dimana akan diadakan setiap week-end itu 4 kali di bulan Maret dan di bulan April nah jadi nah terusnya dan disini juga bisa di cek juga di website pusat karir UIN Jakarta disini kita menyediakan 81 wawangan aktif untuk infonya bisa di cek di pusat karir UIN Syarif Hiderloh Jakarta baik mungkin teman-teman dimohon untuk mengisi feedbacknya yang sudah ada di kolom chat dan dimana itu akan mendapatkan sertifikat dan dan ingin mendapatkan feedback dari teman-teman apakah webinar pada hari ini cukup baik atau bagaimana baik untuk menutup webinar pada hari ini ada baiknya kita foto bersama ya teman-teman bisa di on cam untuk sesi fotonya kita tunggu ya untuk sosmed sosmed UIN Syarif Hiderloh Jakarta oke satu dua tiga oke benar baik lanjut ya yang kedua satu dua tiga oke sudah sudah kurang kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jangan lupa teman-teman mungkin jangan lupa isi feedback ya teman-teman terima kasih banyak Pak semuanya 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 terima kasih banyak ya teman-teman 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 terima kasih